Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi wacana hukuman mati bagi napi koruptor oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK berharap dapat bertemu dengan Presiden untuk membahas hal terkait lebih lanjut. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyetujui penerapan aturan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan fonis hukuman merupakan hal yang dapat diperdebatkan. Dalam Undang-Undang Tipikot, maksimal penjara para napi koruptor adalah 20 tahun dan ini yang kerap dipakai oleh hakim. Semakin berat hukuman, tentu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para penyeleweng uang rakyat. Harus komprehensif, mari kita duduk sama-sama. Kalau memang mau, jangan sepotong-sepotong. Hukuman mati, pencegahan, Dewan Pengawas, penyidik KPK, pemimpin KPK bukan lagi penyidik dan penuntut. Mari duduk sama-sama komprehensif, bukan dengan membahas Undang-Undang dengan tempo yang cepat seperti itu. Jadi sekali lagi, sebaiknya kita hentikan kalau hanya seputar retorika seperti itu. Kita harus mulai secara sesrain, tegas, berani, untuk kemudian memulai detail. Tidak sepotong-sepotong. Mari kita duduk sama-sama. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyetujui penerapan aturan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Meski sepakat, namun aturan tersebut terhalang dengan adanya frase keadaan tertentu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang membuat aturan tersebut tidak efektif diterapkan. Jika memang diterapkan, rencana penerapan hukuman tersebut bisa diselipkan dalam RU KUHP yang tengah dibahas. Belanjut, Mahfud mengatakan penambahan tersebut dilakukan untuk mengukur penerapan hukuman mati yang akan diterapkan sesuai dengan besaran tindak korupsi yang dilakukan pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.